Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu Pengacara Ririn Dwi Ariyanti minta Aldi Bragi penuhi kewajiban nafkah anak Hak asu anak-anak jatuh ke tangan Ririn Dwi Ariyanti usai bercerai dari Aldi Bragi Meski demikian, Aldi dibebankan tanggung jawab, yakni menafkahi anak-anak mereka Untuk hal lain masih ada kewajiban Aldi yang belum dilaksanakan, kata Riri Purbasari Kuasa hukum Ririn Dwi Ariyanti, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Kamis tanggal 10 Februari tahun 2022 Oleh karena itu, Riri meminta Aldi Bragi segera melunasi semuanya Seperti apa yang sudah disepakati dalam perceraiannya dengan Ririn Untuk itu kami memohon itikat baik Aldi menyelesai kanga sesegera mungkin dan biaya anak juga, jelasnya Riri menyebut, sampai kapanpun, Aldi Bragi wajib menafkahi ketiga anaknya meski hak asu jatuh ke tangan Ririn Dwi Ariyanti Kewajiban ayah nafkahi anak ada secara hukum Ayah harus memberikan nafkah dan perlindungan ke anak Memang Aldi harus menjalani kewajibannya, ujar Riri Purbasari Ririn Dwi Ariyanti merasa lega usai Aldi Bragi membacakan ikrar talak di depan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kamis tanggal 10 Februari tahun 2022 Jadi di luar dari itu semua, berjalan dengan waktu, sudah lega Kata Ririn Dwi Ariyanti usai hadiri pembacaan ikrar talak Sekarang ia bersama Aldi Bragi punya kehidupan masing-masing Namun, keduanya sepakat membesarkan anak bersama-sama Yang pasti lega, sudah putusan ini kita bukan lagi suami istri Tapi kita saling mensupport anak-anak, ucap wanita kelahiran Malang, tanggal 6 November tahun 1985 itu Selain itu, hal yang paling disyukuri oleh Ririn Dwi Ariyanti ialah dirinya mendapat hak asu anak atas perceraiannya dengan Aldi Bragi Kami sudah move on menjalani hidup sendiri, walau hak asu anak ada di aku, ya aku yang terbaik aja buat anak-anak Alhamdulillah hak asu anak ada pada aku bersyukir banget, ujar Ririn Dwi Ariyanti Diberitakan sebelumnya, Ririn Dwi Ariyanti dinikahi Aldi Bragi tanggal 11 Juli tahun 2010 Selama 11 tahun menikah, mereka sudah dikaruniai 3 orang Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Bragi memiliki 3 orang anak bernama Siti Alana Kaliani, Siti Alessia Kaira, dan Rami Alvi Utomo Namun, selama setahun belakangan ini, kabar keretakan rumah tangga Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Bragi sudah terendus oleh awak media Namun, Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Bragi sulit ditemui untuk dimintai keterangan terkait kabar keretakan rumah tangga mereka Kemudian, Aldi Bragi mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 30 Agustus tahun 2021 Berkas perkara diterima Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan nomor perkara 2971 PDT-G-2021 PajKS Terima kasih telah menonton!